Intro Menghadapi musim tanam tembakau pada tahun 2015 ini, di Hutbun Kabupaten Pamekasan mengadakan kegiatan pembekalan teknis tenaga pendamping kelompok tani tembakau. Dalam pelaksanaan pembekalan teknis tenaga pendamping kelompok tani tembakau ini, bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tembakau Madura, sehingga bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi para petani tembakau khususnya masyarakat Pamekasan. Adapun harga tembakau di tahun 2014 kemarin di Pamekasan mencapai Rp33.000 per kilonya, sehingga dengan adanya kegiatan pembekalan tersebut, bisa menghasilkan tembakau yang lebih berkualitas, dengan harga jual yang semakin mahal. Ajib Abdullah, Kepala di Hutbun Pamekasan menyambut dengan baik atas pelaksanaan kegiatan pembekalan teknis tenaga pendamping kelompok tani tembakau. terkait dengan kudidaya melalui kegiatan ini, penyuluh-penyuluh usaha tani maniri ini bisa menolakkan dan bisa memberikan ilmu kepada petani bagaimana cara menghadap tembakau yang benar dan baik, dan bagaimana mempunyai isinya dengan baik-baik. Sehingga harapan nantinya kualitas tembakau ini itu benar-benar sesuai dengan yang diharapkan oleh pabrikan. Ajaran ini saya kira satu hal yang perlu dilestarikan, mengingat tembakau ini permasalahannya sebagian tahun ini semakin publik, dan butuh pembinaan-pembinaan yang arahnya nanti menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh pabrikan. Sehingga kegiatan ini saya kira cukup penting dan perlu ditingkatkan kualitasnya, sehingga ujung-ujungnya nanti pendapatan masyarakat di kesejahteraannya akan lebih. Pihaknya berharap kepada semua peserta pembekalan ini agar bisa menyampaikan materi kepada semua para petani, sehingga para petani tembakau bisa mengetahui teknis menanam tembakau yang lebih baik. Dari Pamekasan, Samsul Arifin memberitakan. Terima kasih telah menonton!